Cara upload footage ke Adopstock Contributor lewat HP Emang bisa? Assalamualaikum Buat teman-teman yang mau mendapatkan penghasilan tambahan dari internet Dengan bayaran besar Salah satu caranya dengan menjual footage ke Adopstock Contributor Tapi masalahnya Upload footage di Adopstock Contributor ini agak ribet Dan banyak dari teman-teman yang kesulitan buat uploadnya Apalagi banyak juga dari teman-teman yang cuma bermodalkan HP untuk menguploadnya Udah liat tutorial sana-sini tapi belum berhasil juga Nah, hari ini gue bakal bantu teman-teman kasih tutorial Cara upload footage ke Adopstock Contributor lewat HP terbaru Gue bakal bongkar triknya semua di video ini Jadi, tonton video ini sampai habis Dan tekan tombol subscribe dulu kalau gak mau kelewatan triknya Nah, sebelum kita ke tutorial cara upload footage ke Adopstock Contributor melalui handphone Teman-teman perlu persiapkan videonya dulu Nah, disini gue ada sebuah video yang barusan gue ambil Nah, ini belum gue edit ya Jadi kalau kita mau upload footage di Adopstock Contributor Suara audionya itu harus dihilangkan ya Oke, disini akan kita hilangkan dulu Nah, ini gue menggunakan aplikasi editing bawaan dari HP-nya nih Disini gue menggunakan HP Samsung A52s Tapi di HP-HP sekarang tuh udah bisa kok kita edit video di editing bawaannya Nah, teman-teman tinggal pergi ke bagian pensil ini Terus teman-teman pergi ke bagian audio ya Nah, ini kolumenya kita geser aja sampai habis Sampai ada tanda silang di bagian speakernya Nah, ini untuk HP-HP Xiaomi kayaknya juga sama deh kayak gini caranya Kalau udah kita simpan Nah, tunggu sampai selesai ya Nah, sekarang teman-teman persiapkan aplikasinya Kalau dulu itu gue sempat pakai aplikasi yang namanya tuh NFTP Yang bisa kita download dan install gratis di Google Play Store maupun App Store ya Nah, tapi kok makin kesini cara penggunaannya makin ribet Terus gue juga pernah coba juga pakai file Zilla Dan itu juga ribet juga tuh cara makanya Akhirnya gue cari-cari lagi Kira-kira aplikasi FTP mana nih Yang gampang dan bisa dipahami sama teman-teman semua ya Nah, akhirnya gue ketemu sebuah aplikasi yang namanya tuh FTP Rush Nah, teman-teman bisa download dan install gratis aja di Google Play Store maupun App Store ya Nah, kalau teman-teman udah install aplikasinya Teman-teman login Adobe Stock Contributor via browser ya Jadi di Adobe Stock Contributor ini dia nggak ada aplikasinya Teman-teman harus login via browser Di sini gue menggunakan Chrome Nah, sebelumnya teman-teman perlu ke bagian pojok kanan atas dulu ya Untuk mengubah modenya menjadi mode desktop Nah, teman-teman pergi ke pojok kanan atas Terus scroll ke bawah Dan situs desktopnya ini teman-teman cek list Supaya nanti tampilannya seperti di komputer ya Nah, seperti ini Sekarang kita pergi ke bagian upload Nah, sebelum upload teman-teman pahami dulu di bagian sini nih Nah, di sini ada persyaratan teknis saat mengupload video atau footage ke Adobe Stock Contributor ini Teman-teman pergi ke bagian video Nah, di sini dijelasin Kalau pengen upload footage atau video ke Adobe Stock Contributor Teman-teman butuh aplikasi tambahan SFTP ya Sederhananya FTP itu alat untuk mentransfer data lah Dan minimum resolusi videonya di 1280x720 Tapi di Adobe Stock Contributor ini Mereka menyarankan teman-teman itu uploadnya di resolusi Full HD atau 4K Terus file format videonya di MOV, MP4, MPG, dan AV Lalu kodecnya di H264, ProRes, dan PNG Untuk durasinya minimal di 5 detik dan maksimal di 60 detik ya Dan maksimum file size-nya di 3,9 GB Oke, sekarang kita pergi ke bagian sini Learn more ya Kita klik bagian learn more ini Nah, di sini teman-teman bisa lihat Di sini ada host, ID, dan generate password Nah, sekarang kita pergi ke aplikasinya ya FTP Rust Lalu teman-teman klik tanda plus ini Di bagian namenya teman-teman namain aja Adobe Stock Contributor Atau Adobe Stock aja Nah, di bagian protokolnya teman-teman FTP aja Untuk mengisi bagian host ini teman-teman perlu pergi ke akun Adobe Stock Contributor teman-teman lagi ya Oke Nah, di bagian host ini teman-teman copy nih Oke, salin Lalu pergi ke bagian aplikasi lagi Nah, teman-teman paste di bagian host ini Oke Di bagian username ini teman-teman perlu pergi ke akun teman-teman lagi Terus di bagian ID ini teman-teman copy lagi Dan Paste di bagian username Nah, di bagian password ini Teman-teman pergi ke akun teman-teman lagi Dan teman-teman generate passwordnya Nah, setelah di-generate teman-teman copy lagi passwordnya Lalu paste di bagian passwordnya Oke, kalau udah Connect Nah, kita tunggu aja proses menghubungkannya ya Oke, ini udah connect Masuk server Adobe Stock Lalu teman-teman pergi ke bagian titik 3 ini Teman-teman tinggal pilih upload file Nah, pilih footage yang mau teman-teman upload ya Kita pilih Lalu kita pergi ke bagian transfer ya Nah, disini dia lagi proses mengupload ke Adobe Stock contributornya nih Kita tunggu aja Kalau misalnya udah sukses Dia akan pindah ke bagian checklist ini Berhasil ya Sekarang kita cek di akun Adobe Stock contributornya Kita pergi ke bagian upload file Terus di bagian new ini Teman-teman refresh-refresh aja Prosesnya ini emang memakan waktu sekitar kurang lebih 10 detikan lah ya Nah, teman-teman refresh-refresh aja Nah, disini dia terupload ya Sekarang teman-teman tinggal isi metadata-nya nih Nah, di Adobe Stock ini Dia bisa mendeteksi kategori footage apa yang kita upload Nah, disini masuknya ke plans and flowers Di bagian sini teman-teman pilih English Dan di bagian sini yang cek box ini teman-teman gak perlu checklist Karena ini bukan hasil dari buatan IA ya Ini hasil dari kamera gue sendiri Nah, jadi di bagian cek box ini gak perlu di checklist Terus disini karena kita gak ada property release dan model release Kita pilih no Dan teman-teman juga bisa isi judulnya ini Sesuai saran yang diberikan sama Adobe Stock contributor ini Dia akan memberikan 3 suggestion ya Di bagian keywordnya Adobe Stock juga memberikan fasilitas keyword suggestion ya Teman-teman tinggal add all aja Dan teman-teman juga perlu cek and re-check juga Kira-kira keyword yang diberikan sama Adobe Stock contributor ini Relevan gak sama footage atau kota teman-teman Nah, tapi disini keyword suggestionnya Adobe Stock memberikan hanya 24 ya 24 keyword Teman-teman bisa maksimalin ke 49 keyword Nah, kalau misalnya udah teman-teman tinggal submit file Nah, teman-teman perlu baca TNC disini sebelum submit ya Jadi teman-teman perlu paham Kalau di Adobe Stock contributor ini Dia gak bisa terima aset editorial Jadi kalau misalnya teman-teman di foto atau footage-nya itu terdapat wajah yang dikenali Itu butuh yang namanya model release Dan kalau misalnya di footage atau foto teman-teman terdapat logo suatu brand Itu butuh yang namanya itu property release Udah, kalau misalnya teman-teman udah paham TNC yang diberikan oleh Adobe Stock contributor ini Teman-teman tinggal checklist aja dua-duanya Terus continue Nah, teman-teman tinggal submit aja footage yang mau di-submit Jadi nanti kalau misalnya teman-teman udah submit Masuknya itu ke bagian in review Dan kalau misalnya teman-teman footage-nya itu ketolak Dia akan masuk ke not accept Selanjutnya kalau di footage teman-teman itu butuh koreksi Keyword-nya salah Atau deskripsinya ada yang perlu diperbaiki Footage teman-teman nanti akan masuk ke bagian reminder ini Nah, seperti contoh gue ini ya Di footage yang ini Footage gue perlu diperbaiki untuk deskripsinya Deskripsi dan keywordnya Misal teman-teman di deskripsinya itu ada kesalahan Mungkin nggak pakai bahasa Inggris Itu nanti bakal masuk ke bagian reminder ini Dan kalau misalnya di footage teman-teman itu terdapat Intellectual property yang butuh property release Kayak footage ini Itu nanti juga akan masuk ke sini Nah, nanti teman-teman perlu koreksi Dan bisa resubmit lagi Dan nanti kalau misalnya teman-teman udah Mencantumkan property release-nya Atau sudah memperbaiki deskripsi Atau keyword yang salah Nah, teman-teman tinggal pilih yang Correct resubmit di bagian sini Lalu kalau misalnya footage teman-teman itu udah approve Footage teman-teman akan masuk ke bagian dashboard ini Masuk ke marketnya Adopstock Contributor Di bagian my portfolio ini ya Gampang banget kan? Nah, itu tadi cara gue buat upload footage Ke Adopstock Contributor lewat HP terbaru Kalau teman-teman suka video ini Like dan share ke teman-teman lainnya Yang butuh penghasilan tambahan Subscribe supaya nggak ketinggalan Informasi bermanfaat lainnya dari channel ini Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya